Karumari Anu Karano Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video ini saya akan menonton yang alu cerita film Ghostbomb 2 How Threat Halloween yang dirilis pada tahun 2018 Disutri oleh Erie Devon Sandel dan diproduksi oleh Sony Picture Animation Film ini dibindai oleh Madison S-Man sebagai Sarah Quinn Jadi Mirai Taylor sebagai Sony Quinn Kal-El Harris sebagai Sam Carter Dan masih banyak aktor keren lainnya Jadi film ini adalah lanjutan dari film Ghostbomb 2015 Buat kalian yang belum nonton alu cerita pertamanya bisa nonton terlebih dahulu Link ada di pojok kanan atas video Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini dibuka di kota Awer dan Clayfeveh Dimana kita diperlihatkan seorang wanita bernama Sarah Quinn Sedang menulis makalah untuk dikirim ke Universitas Columbia Sebagai syarat pendaftaran masyarakat Namun, karena salah satu saluran syarat otak Sarah kecepit Ia pun bingung untuk menulis makalah tentang apa Di waktu yang sama, pacar Sarah bernama Taylor tiba-tiba datang lewat sendela kamarnya Ketetangan Taylor ke sini ternyata ingin mengajak Sarah untuk bermain di kebon Tentu saja Sarah menolak Gak lama kemudian datanglah ibu dan adik Sarah yaitu Kathy dan Sony Keduanya membergoki Taylor yang secara tidak sopan memasuki kamar Sarah Tanpa banyak ngomong, Kathy pun mengusir Taylor dan memintanya untuk tak mendatangi Sarah lagi Pagi harinya sebelum berangkat sekolah Sony terlihat sibuk membuat projek Nikola Tower Mini Yang nantinya akan dijadikan bahan presentasi di sekolahannya Di saat ini juga, datanglah sahabat Sony bernama Sam Carter Yang baru saja diantar oleh ayahnya Sam lalu meminta izin kepada Kathy untuk tinggal di sini selama akhir pekan Karena kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya Kathy lalu mengantarkan anak-anaknya beserta Sam ke sekolahan Saat hendak memasuki mobil, mereka disapa oleh tetangganya bernama Tuan Chu Yang sedang mempersiapkan properti bertema monster untuk menyambut Halloween Sebelum ke sekolahan, Kathy pergi ke toko sembako milik Pak Welter Untuk membeli popok dewasa Namun popok tersebut bukan untuk Kathy Melainkan untuk para pasien karena memang pekerjaan Kathy adalah seorang perawat di rumah sakit Seingkat cerita, Sam dan Sony tiba di sekolah Sam lalu sengaja memasang pamfret di papan pengumuman yang berisi jasa membersihkan sampah Di saat ini juga, Sam mendapatkan gangguan dari seorang murid bandel bernama Tommy Ketika Sony mencoba membelas Sam Tommy malah marah dan mengancam akan memukul mereka saat bertemu di hari berikutnya Sementara di sekolah lain, Sarah kembali bertemu dengan Taylor Yang secara langsung mengundang Sarah untuk datang ke klub 18 bus nanti malam Tetapi lagi-lagi Sarah menolak karena ia diminta oleh ibunya untuk menjaga anak-anak Dan kebetulan sekali, hari ini ibunya akan lambur sampai larut malam Sepulang sekolah, Sam dan Sony membuat kepala monster dari buah labu Dimana kepala keberat tersebut bakalan dipajang di depan rumah Sony saat malam Halloween tiba Di waktu yang sama, Sam mendapatkan telepon dari seseorang yang memintanya untuk mengambil beberapa barang di sebuah rumah Tentu saja Sam menerimanya karena dia pelanggan pertama Setelah merebatkan alamat rumahnya, Sam dan Sony langsung pergi ke alamat tersebut dengan mengendari sepeda Namun, sesampainya di sana, mereka merepati kalau alamat yang dituju adalah rumah tua yang ditinggalkan Kini, nasi sudah menjadi lontong Sam dan Sony pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah demi pelangganya Di depan rumah, mereka menemukan dua boneka keramik yang di film sebelumnya pernah hidup Kemudian, Sam dan Sony mulai mengambil beberapa barang yang menurutnya bisa dijual Saat Sony hendak mengambil boneka kucing di ruangan tamu Ia tersengaja menemukan tombol rahasia dan membuat pintu perapian terbuka Di dalam perapian, terdapat peti tua yang terlihat seperti peti harta karun Namun, saat dibuka, di dalamnya hanya ada satu buku beserta kuncinya Ternyata, buku tersebut milik R.L. Stain Yang di ending film sebelumnya digunakan untuk menangkap semua monster Di sini tidak dijelaskan kenapa bukunya bisa ada di rumah ini Menurut teori saya, 4 x 4 itu 8 Namun, itu sekedar teori, bukan fakta Sony yang penasaran dengan buku tersebut pun membukanya Dan menemukan kalau setengah halaman masih kosong Yang berarti buku ini belum ditulis sampai selesai Di saat Sony berbalik ke arah peti Ia melihat boneka Sleppy yang secara misterius sudah terkelitak di dalamnya Sony juga menemukan sobekan kertas di Saku Sleppy yang bertuliskan Halo guys, namaku Sleppy Di balik kertas juga ada tulisan yang sepertinya tulisan mantra Sony pun membaca mantra tersebut yang berbunyi Setelah itu, Sony dan Sam memutuskan untuk pergi dari rumah tua Sambil membawa barang-barang bekasnya dan juga boneka Sleppy Namun, saat baru keluar ke jalanan, mereka bertemu Tommy dan juga dua teman jahatnya Mereka memalak barang-barang milik Sam secara paksa termasuk buku R.L. Stain Ketika Tommy mencoba mengambil boneka Sleppy Sleppy menggunakan kekuatannya untuk mengerjai Tommy dengan memperutkan celananya Sam dan Sony lalu merebut kembali boneka Sleppy Kemudian pergi dengan sepeda mereka Tommy yang kurang puas pun mengerjanya Tetapi laki-laki Sleppy menggunakan kekuatan spiritualnya Untuk menjatuhkan kelompok Tommy Sesampainya di rumah, Sony dan Sam menunjukkan temuannya kepada Sarah berubah boneka Sleppy Namun Sarah menghiraukannya dan malah meminta Sony untuk melepiti baju yang sudah dicuci Malam harinya, Sarah berpemintaan kepada Sony dan Sam untuk pergi ke klub malam menemui Taylor Sarah juga meminta Sony untuk menelponnya lebih dulu jika sang ibu pulang Sesampainya di klub malam, Sarah mendapati kalau Taylor ternyata seorang playboy yang memiliki banyak kenalan bodolan Merasa dihianati, Sarah pun menutuskan untuk kembali ke rumah Sementara di rumah, Sony terlihat sedang berlatih mempresentasikan proyek Tower Nikola Tesla Dengan Sleppy dan boneka lain menjadi penontonnya Namun presentasi tersebut gagal karena daya listrik yang Sony pasang kurang mampuni Di saat ini juga, Sleppy mulai berbicara kepada Sony Dan secara perlahan Sony sadar kalau Sleppy benar-benar boneka hidup Sony pun menunjukkannya kepada Sam Awalnya Sam tak percaya Namun setelah Sleppy menunjukkan ilmu spiritualnya untuk menghidupkan dua mainan Ia pun akhirnya percaya kalau Sleppy benar-benar hidup Sleppy lalu minta Sony dan Sam agar merahsiakan idean tetesnya sebagai boneka hidup Saat ketiganya sedang asik bermain PS, Sarah datang Sarah lalu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Taylor yang ternyata menghianati cintanya Dan hal itu tak sengaja ditinggalkan oleh Sleppy Di saat semuanya sudah tidur, Sleppy diam-diam pergi untuk memperbaiki towan Nikola Tesla yang Sony buat Setelah itu, ia pergi ke kamar Sarah sambil membawa obeng Namun di sini Sleppy tak bermiat jahat, melainkan ingin membantu permasalahan Sarah Pagi harinya, saat Sarah tiba di sekolah Ia menemukan kalau boneka milik Sony sudah ada di dalam tasnya Sarah pun memasukkan boneka tersebut ke dalam lokar Di waktu yang sama, Taylor datang Sarah langsung menceritakan kejadian semalam yang melihat Taylor bersama wanita lain Setelah sebagian murid masuk ke dalam kelas, Sleppy diam-diam keluar dari lokar Lalu pergi ke ruangan teater untuk menemui Taylor yang kebetulan sekali sedang mendekor panggung Tanpa basa-basi, Sleppy langsung menunjukkan dirinya di hadapan Taylor Dan sengaja menjatuhkan Taylor dari tangga yang ia pijak Alhasil, bagian leher Taylor pun mengalami pergeseran secuil Dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans Sementara di kelas Sony, Sony terlihat sedang memberhasil disediakan proyek Tesla Tower-nya di depan guru dan murid lain Awalnya, daya pada tower berjalan stabil Namun setelah beberapa menit, daya tower mengalami peluberan Yang mengibatkan tower Tesla menembakkan alien listrik ke seluruh ruangan Untung saja tidak ada korban jiwa Hanya saja ada satu siswi yang mukanya makin cantik setelah memegang lampu yang diberikan oleh Sony Sony dan Sam lalu dijemput oleh Sarah yang langsung memberitahu tentang keanehan boneka Sleppy Ketiganya lalu pulang ke rumah untuk menemui sang ibu Di dalam perjalanan, Sony mengakui kalau boneka Sleppy benar-benar hidup Sarah pun menyeburkan kalau boneka tersebut pasti membawa petaka bagi keluarga kita Setibanya di rumah, mereka menemukan kalau Katie malah sedang asik bermain dengan Sleppy Sarah lalu memberitahu Katie kalau boneka tersebut hidup Tentu saja Katie tak percaya dan menganggapnya sebagai boneka mainan Saat Katie pergi ke dapur untuk memasak sayur oyong Sleppy teutiba berdiri dan mulai berbicara kepada Sarah Di sini Sony ingat kalau sebelumnya ia membaca mantra yang mungkin saja itu penyebab hidupnya boneka Sleppy Sony pun membaca mantra-nya kembali dan berharap bisa membunuh Sleppy Namun sayangnya itu tak berhasil Sarah lalu mengajak Sony dan Sam ke dalam kamar untuk mendiskusikan rencananya menyinggirkan Sleppy Tetapi lagi-lagi Sleppy muncul di belakang mereka Muak dengan Sleppy, Sarah pun mengukul Sleppy menggunakan tongkat pilyar dan berhasil membuat Sleppy tak tersadarkan diri Ketiganya lalu memasukkan Sleppy ke dalam kopar Kemudian mereka membawanya ke danau yang terletak di hutan dekat kota Wenter Verve Sesampainya di tepi danau, mereka langsung membuang koparnya dan membiarkan Sleppy tenggelam di tengah danau Saat mereka melakukan perjalanan pulang, tiba-tiba Sleppy muncul kembali dengan temempel di kaca mobil Sarah pun menambah kecepatan mobilnya lalu menginjak rem dalam-dalam Hal itu berhasil membuat Sleppy terpental jauh memasuki hutan Kemudian Sony menggapkan kekhawatirannya kalau apa yang perusahaan kita lakukan hanya memperburuk keadaan Malam Halloween pun telah tiba Semua orang menanyakan dengan gembira Namun tidak dengan Sarah Sony dan Sam yang malah menggali informasi tentang Sleppy di internet Mereka lalu menemukan peristiwa penyerangan monster di kota Madison Mereka juga menemukan artikel tentang buku R.L. Stain yang menjadi pintu masuk bagi para monster termasuk Sleppy Setelah itu, Sarah mencoba menghubungi Stain melalui nomor telepon yang tertarah di artikel Namun sayangnya panggilan telepon dari Sarah tak diangkat-angkat Sarah pun meninggalkan pesan suara yang menginfokan kalau Sleppy muncul kembali di kota Wenter Kemudian Sony menggapkan kalau buku R.L. Stain yang ia temukan sebelumnya mungkin bisa menjadi kunci untuk mengerikan Sleppy Mereka pun pergi mencari Tommy karena buku tersebut ada padanya Sementara di sisi lain, Sleppy terlihat berjalan memasuki toko milik Walter Sleppy lalu menemukan banyak dekorasi Halloween termasuk topeng manusia salju di film sebelumnya Hanya dengan mengucapkan mantra turu mari turu, Sleppy pun berhasil membuat semua dekorasi di toko Welter berubah menjadi hidup Saat itu juga Welter datang Kemudian Sleppy melemparkan topeng goblin ke wajah Welter Dan membuat Welter berubah menjadi monster yang akan patuh dengan perintah Sleppy Sleppy lalu memerintahkan semua monster untuk membuat kekacauan di kota Sedangkan dirinya dan Welter akan melakukan rencana lain Di sisi lain, Sarah, Sony, dan Sam akhirnya menemukan Tommy di jalanan Mereka langsung meminta Tommy untuk memberikan bukunya Tommy pun mengatakan kalau buku tersebut sudah ia simpan di rumahnya Di waktu yang sama, tiga monster penyihir datang Mereka langsung membawa terbang Tommy dan kedua temannya Mengetahui kalau monster sudah bermunculan, Sarah, Sony, dan Sam pun pergi ke rumah Tommy untuk mengambil bukunya Sementara Sleppy dan Welter pergi ke menara Tesla yang ditinggalkan Mereka masuk ke dalam dan menemukan kalau tawar Tesla masih bisa digunakan Di sini, Sleppy menggapkan rencananya yang ingin menghidupkan semua dekorasi Halloween menggunakan gelombang Tesla Dengan dibantu Welter, Sleppy pun berhasil menyalakan mesinnya Serta berhasil membuat dekorasi Halloween di seluruh kota hidup Kita kembali ke Sarah, Sony, dan Sam Mereka akhirnya sampai di rumah Tommy Namun sayangnya pintu rumah Tommy terkunci dan di dalamnya ada nenek Tommy yang sedang tertidur pulas Sarah pun menyuruh Sony dan Sam untuk menyusup ke dalam rumah melalui jendela Setelah Sony berhasil menemukan bukunya, Sam tak sengaja menumpahkan ratusan permen jeli ke lantai Namun di sini ada yang aneh, di mana ratusan permen jeli tiba-tiba hidup lalu bertembukan-tembukan Mehingga menjadi ukurannya lebih besar Permen-permen tersebut kemudian menyerang Sony dan Sam Sampai akhirnya Sony tak sengaja menjatuhkan bukunya Dan berhasil membuat satu permen jeli terhisap ke dalam buku Sony lalu memuatkan buku RL Sten untuk menangkap permen lain yang sedang menyerang Sam Setelah semua permen disingkirkan, keduanya menemui Sarah untuk menurut tahu kalau buku RL Sten bisa digunakan sebagai senjata Di saat itu juga, tiba-tiba dua tengkorak menyerang mereka Sony pun kembali membuka bukunya dan berhasil menghisap kedua tengkorak tersebut Ketiganya lalu segera pulang ke rumah setelah Sony menurut tahu kalau Kathy sedang dalam perjalanan pulang Di sisi lain tempatnya di rumah Stan Stan baru saja membuka pesan dari setelah Dan tanpa pikir panjang, Stan langsung pergi kota WNRF untuk membantunya mengalahkan Sleppy Sementara Sleppy memintakan Welter untuk menangkap Kathy Dimana Kathy ini akan dijadikan ibu kandung Sleppy agar menjadi bagian keluarganya Sesampainya di rumah, Sarah, Sony, dan Sam mendapati kalau para monster sudah menguasai jalanan Mereka juga menemukan Kathy yang tergantung oleh jaring laba-laba dari laba-laba raksasa buatan tetangannya Untuk meringankan beban keluarga, Sarah pun menghisap satu persatu para monster dengan buku RL Sten Akan tetapi salah satu monster terbang berhasil merebut bukunya dari Sarah Begitu juga dengan Kathy yang langsung dibawa oleh laba-laba raksasa ke hadapan Sleppy Di waktu yang sama, tiba-tiba sosok mumi menyeret ketiganya masuk ke dalam rumah Ternyata mumi tersebut adalah tetangga Sarah bernama Pak Chu Pak Chu kemudian memberitahu mereka kalau monster yang ada di luar berasal dari cerita Ghostbombs Sarah lalu mengungkapkan kalau kita harus menyelamatkan sang ibu Namun sebelum itu kita harus menemukan bukunya terlebih dahulu karena hanya itulah yang bisa menyinggirikan Sleppy Pak Chu kemudian bersedia membantu ketiganya agar bisa menyinap ke markas Sleppy berada Mereka didendani seperti hantu khas Halloween Dan juga membuat buku RL Sten palsu yang nantinya bakalan ditukar dengan yang asli Sedangkan Sleppy kini sudah mendapatkan Kathy Ia lalu memulai rituanya untuk mengubah Kathy menjadi seperti dirinya Sementara Stan baru saja tiba di kota Ia lalu melihat tower Tesla menyala-nyala dan meyakini kalau di Sleppy ada di sana Stan pun masuk ke mobil dan pergi ke menara tersebut Kelompok Sarah kini sudah sampai di menara Tesla Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam berkat kostum buatan Chu Di dalam ruangan mereka menemukan kalau Kathy sudah diubah menjadi boneka oleh Sleppy Kemudian Sleppy pergi ke atas menara untuk menghasilkan buku Stan Agar dirinya tak bisa disingkirkan Sarah yang tak terima ibunya diubah boneka pun langsung mengejar Sleppy Sesampainya di atas Sarah langsung menyleding kaki Sleppy yang membuat bukunya terlempar Kemudian Sarah mengambil bukunya dan mencoba menghisap Sleppy Namun sayangnya buku tersebut terkunci Sarah lalu membuat kesepakatan kepada Sleppy Jika Sleppy membebaskan ibunya maka ia mendapatkan bukunya Sleppy pun menerimanya Namun buku yang diberikan Sarah bukan buku yang asli Melainkan buku yang sebelumnya dibuat oleh Sarah Sarah lalu menandang Sleppy hingga terpental ke gulungan listrik Sleppy pun kesetrum kemudian terbang ke langit Setelah itu Sarah membuka bukunya untuk menghisap semua monster di kota Sarah juga berhasil membuat ibunya pulih Begitu juga dengan Welter Namun keduanya tidak ingat sama sekali tentang apa yang berusaha menimpa mereka Di saat itu juga Stan datang Stan lalu menemukan kalau mereka berhasil menyelesaikan masalah ini tanpa bantuannya Sebelum kembali ke rumah masing-masing Sarah memberikan bukunya kepada Stan Karena buku tersebut sangat berbahaya jika jatuh di tangan orang lain Di saat itu juga Tommy jatuh dari langit Dan mengira kalau dirinya baru saja mimpi terbang dibawa oleh Spiderman Kemudian Tommy memeluk Sony Dan mengira kalau Sony ialah Spiderman-nya Malam harinya Sarah menulis makalah dengan lancar Lalu mengirimnya ke Universitas Kolombia dan berharap melakalannya bisa diterima oleh Usheh Beberapa bulan kemudian tepatnya di hari Natal Sarah mendapatkan pesan dari Universitas Kolombia Yang berisi Selamat kau diterima Hal itu tentunya membuat Sarah senang Begitu juga dengan Kathy Di sisi lain tepatnya di rumah Stan Stan terlihat baru saja menyelesaikan buku berjudul Haunter Halloween Saat itu juga tiba-tiba Sleppy muncul yang ternyata masih hidup Sleppy menggapkan kalau dirinya berhasil menulis sebuah buku yang tokoh utamanya adalah Stan Sleppy lalu membuka bukunya dan secara langsung Stan terhisap ke dalamnya Film pun bersambung Oke itulah alucita film Ghostbomb 2 Semoga kalian tidak paham dengan alucita yang saya buatkan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Kopi memanglah nikmat Tapi akan semakin nikmat jika ada cicak masuk ke dalamnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton